Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia Islam Kali ini kita akan membahas Islam di Armenia dengan minoritas yang semakin menyusut Fakta yang sering dilupakan di negara ini terdapat kurang dari 1% orang Armenia saat ini diidentifikasi sebagai muslim Armenia merupakan negara minoritas muslim Sejak Armenia merdeka pada tahun 1991 mayoritas muslim yang masih tinggal di negara itu adalah penduduk sementara dari Iran dan negara lain Pada tahun 2009 Pusat penelitian PEU memperkirakan bahwa 0,03% atau sekitar 1000 orang adalah muslim dari total populasi 2.975.000 jiwa Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2011 menghitung 812 muslim di Armenia Menurut data, jumlah muslimin sekitar 4% dari populasi Namun, angka ini dihitung dari jumlah etnis Kurdi dan Azeris yang ada di Armenia Ada pun menurut laman Muslim Population Muslim Armenia menempati 3% dari total populasi Dalam sejarah, Armenia memang salah satu wilayah yang menjadi dakwah Kristen awal Negara seluas 29,743 km persegi tersebut memiliki tradisi gereja Armenia yang lahir sejak abad pertama masehi Tak heran jika saat ini lebih dari 93% warganya menganut agama Kristen lebih khusus gereja apostolik Armenia Bahkan hingga kini, Armenia atau orang-orang Armenia selalu diidentikan dengan Kristen Hanya dengan memahami hubungan historis yang lebih luas antara Armenia dan Islam Kita dapat mulai memahami hubungan diplomatik Armenia dengan dunia muslim yang lebih luas saat ini Salah satu sejarah awal Islam di Armenia adalah masuknya ajaran Islam Nabi Muhammad yang ditulis sejarawan Sabeos Armenia di abad ke-7 Dia menyebut seorang putra Ismail yang bernama Mahmed Selain itu, banyak posisi penting Armenia yang menduduki kekuasaan kekaisaran Islam awal termasuk Bagar Al-Jamali seorang negarawan dan wazir terkemuka atau setara dengan perdana menteri di dinasti Fatimiyah Syiah yang kuat yang menguasai sebagian besar zaman modern Mesir dan Afrika Utara Selain itu, wilayah Armenia modern yang terletak di jantung kaukus ditaklukan sejumlah kerajaan, dinasti, dan pemerintahan muslim termasuk Safawi Iran, Ottoman Turki, dan Asia Tengah Timurid Pengalaman masa lalu ini menggambarkan tidak hanya kedalaman geografis tetapi juga hubungan Armenia dengan Islam Meskipun demikian, hubungan Armenia dengan negara-negara muslim di abad ke-20 telah ditandai dengan konflik yang sering perselisihan dan ketidakpercayaan Setelah pecahnya Uni Soviet Armenia terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan tetangganya yang mayoritas muslim Azerbaijan atas wilayah Sengketa, Nargono, Karab Armenia juga sering menyebut Gunung Ararat atau saat ini di Turki sebagai monumen simbolis bagi rakyat Armenia Meskipun Armenia belum secara resmi mengklaim wilayah tersebut Tetapi diyakini beberapa orang sebagai situs bahkerah nun menurut Alkitab Namun, pemandangan romantisnya tentang Ararat sebagai tanah air bagi orang-orang Armenia tidak banyak membantu meningkatkan hubungannya dengan Ankara Beberapa bulan para pejabat Iran berbicara tentang hubungan diplomatik positif antara Teheran dan Yerevan Komentar ini mengikuti kunjungan Presiden Iran Hassan Rouhani ke Armenia tahun lalu di mana dia menghadiri pertemuan Uni Eurasia blok ekonomi yang anggotanya termasuk Rusia Belarusia, Kazakhstan, Armenia, dan Kyrgyzstan Pemblokiran tersebut dipandang beberapa orang sebagai upaya Rusia untuk membatasi pengaruh ekonomi Tiongkok di Asia Tengah dan Barat Iran dan Uni menandatangani perjanjian perdagangan bebas akhir tahun lalu memperkuat perdagangan Iran dengan negara-negara anggota termasuk Armenia Diperkirakan, volume perdagangan Iran dengan blok tersebut telah melebihi 1,39 miliar dolar Amerika Serikat sejak perjanjian diimplementasikan Lebih jauh, hubungan Iran dengan Rusia Rusia didokumentasikan dengan baik dan hubungan dekat Teheran dengan Armenia terus memperkuat poros Iran-Armenia-Rusia Sementara Iran tetap menjadi salah satu skulptur dekat Armenia di dunia muslim Ada juga negara mayoritas muslim lainnya yang dapat dituju Armenia Akhir tahun lalu pemerintah sementara Libya yang mengontrol sebagian besar wilayah Libya di luar kota pesisir Tripoli dan Nusrata mengakui genosida Armenia Hubungan Armenia yang sudah berabad-abad lamanya dengan Iran sangat dipengaruhi ikatan budaya geografis dan sejarahnya dengan banyak dinasti Iran dan Islam Mungkin baik Armenia dan negara mayoritas muslim harus berbuat lebih banyak untuk mengingat masa lalu dan menggunakannya untuk membentuk masa depan mereka Jika mereka melakukannya Masjid Biru di Yerevan tidak akan lagi menjadi peninggalan era kerjasama antara Armenia dan Islam Sejumlah besar masjid didirikan di Armenia bersejarah selama periode kuno abad pertengahan dan zaman modern Mungkin bukan hal yang aneh jika Armenia dan gereja Kristen lainnya diubah menjadi masjid seperti yang terjadi misalnya pada Katedral Kars Di wilayah Republik Armenia modern hanya satu masjid yaitu Masjid Biru yang bertahan hingga hari ini Masjid ini terletak di kota tua di apit menara yang menjulang tinggi dan dihiasi dengan kubah biru besar yang berada di atas ruang sholat utama Tidak seperti namanya yang lebih terkenal di Istanbul Masjid Biru di Yerevan hanya mendapat sedikit perhatian Meskipun demikian bangunan tersebut berdiri sebagai bukti hubungan Armenia dengan dunia Islam Dibangun pada abad ke-18 oleh Hussein Ali Khan, Iran Itu mengingatkan kita pada hubungan budaya yang mendalam antara Armenia dan dunia Muslim Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.